Sesuai data hingga minggu malam, Direktur Rumah Sakit Bob Bazar Diyah Anjar ini mengatakan dari 29 korban meninggal dunia, sebanyak 17 jenazah sudah berada di Rumah Sakit Bob Bazar Kalian Dalampung Selatan dan 12 jenazah diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. 5 jenazah masih dalam pemeriksaan dan belum teridentifikasi. Sementara itu tim DVI menerima laporan dari lapangan yaitu sebanyak 12 korban tewas. Di antaranya masih dalam perjalanan dan sebagian besar masih dalam pencarian. Diperkirakan korban tsunami yang menerjang, pesisir Lampung Selatan masih akan bertambah karena masih banyak anggota keluarga yang lapor kehilangan anggota keluarganya. Tim DVI Polda Lampung saat ini juga sudah mendirikan posko pengaduan untuk menerima laporan mengingat adanya beberapa keluarga yang dilaporkan hilang. Terima kasih telah menonton! 29 orang, semuanya yang meninggal ke ketiga. Tapi datanya setelah, pastikan lagi.